Halo Cyklis, welcome to BikeSpaTV, channel menainkan live tentang sepeda ketemu lagi bareng gue guys, nah guys di depan gue udah ada track Madone dengan groupsetnya yaitu SRAMFORCE AXS nah apa aja sih perbedaannya SRAMFORCE AXS ini dengan SRAMFORCE AXS nah di video kali ini gue akan membahas perbedaan yang ada supaya kalian lebih tahu lagi mengenai groupset SRAMFORCE AXS nah sebelum kita mulai video kali ini, langsung aja gue mengingitin dulu untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari BikeSpaTV video kita sendiri time setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia berat so stay tune guys secara overall SRAMFORCE AXS ini memiliki identical yang sama secara umumnya hampir mirip cuman kalau kalian mau tahu perbedaannya itu kebanyakan lebih ke beratnya itu tentu saja perbedaannya pada materialnya cuman secara fillnya secara pemakaiannya itu sama persis dengan SRAMFORCE AXS oke secara shifter bentuknya itu sama jadi ergonomisnya kebentuk tangannya itu mirip dengan SRAMFORCE AXS langsung kita ke rantai nah seri AXS ini untuk bentuk rantainya itu mereka memiliki teknologinya sendiri beda dengan rantai-rantai yang lain jadi mereka punya teknologi yaitu rantainya itu jadi dari satu plat besi mereka printing gitu jadi satu set besi itu itu yang membuat rantainya katanya bisa lebih ringan nah untuk SRAMFORCE ini dan SRAMRATE itu perbedaannya untuk SRAMRATE itu dia lebih ringan dengan berat kurang lebih 572 gram sedangkan untuk yang SRAMFORCE ini lebih berat sedikit yaitu 755 gram nah untuk bottom bracketnya itu sama dengan SRAMRATE AXS dia pakai yang namanya DUM D-U-B gitu itu teknologi dari mereka bisa dipasang untuk semua bentuk frame sepeda setelah dari BB berikutnya yang perbedaan yang mencolok ada di bagian chainring untuk SRAMFORCE ini memang terbuat dari karbon sudah karbon cuma untuk SRAMRATE AXS mereka beda lagi terbuat dari holocarbon construction mereka nyebutnya atau terkenalnya hexogram bahasa kecenya teknologi dari mereka itu mereka membuat dari satu piece aluminium antara kecil dan besarnya itu jadi satu piece jadi mereka beranggapan dengan menggabungkan itu menjadi satu piece membuat lebih stiff lagi untuk chainringnya dan juga lebih enteng nah sedangkan yang SRAMFORCE itu beda mereka ada boltnya spider boltnya jadi kalau kalian mau ganti yang kecilnya atau yang besarnya bisa lebih gampang dibanding kalau kalian pakai yang SRAMRATE AXS kalau misalnya kalian mau ganti yang kecil atau yang besarnya ya gantinya langsung satu set nah untuk rasionya ini standar yaitu standarnya 4835 untuk SRAMFORCE ini dan juga untuk SRAMFORCE dan RATE ini juga sudah ada yang power meter nya jadi power meter nya itu yaitu ini quark ini jadi satu dengan cranknya jadi bentuknya lebih simple dan menyatu nah saran gua juga untuk kalian yang udah pakai power meter kalian gak perlu lagi pakai plug-plug yang ada misalnya Garmin ada plug untuk cadence terus untuk speed kalian gak usah pakai lagi karena di power meter ini sudah di provide untuk cadence sedangkan untuk speed itu kita bisa pakai GPS juga gua rasa itu udah cukup itu membuat sepeda kalian juga lebih kelihatan simple ya gak ada tempelan-tempelan plug-plug gitu dan juga membuat sepeda kalian lebih enteng juga nah itu yang tips gua supaya kalian bisa perhatiin juga kalau kalian yang pakai power meter jadi gak usah lagi pakai plug-in dari komputer sepeda kalian jadi itu aja untuk yang cranknya nah berikutnya adalah untuk sprocket untuk rasio-rasio di tipe AXS ini beda dengan groupset pada umumnya seperti Dura S atau Campagnolo kalau Dura S itu kan chainringnya ukurannya 50-34 terus 52-36 atau 53-39 nah untuk ini Strum Force ini standarnya mereka 48-35 jadi mereka mempunyai rasio sendiri nah perbedaannya pada sprocket belakangnya karena dia paling kecilnya itu ukurannya 10 sedangkan yang paling besarnya itu 33 kalau yang standarnya kan paling kecilnya 11 dan paling besarnya itu ada yang 32 jadi perbedaannya disitu nah untuk sprocket sendiri antara SRAM Red dan juga SRAM Force ini perbedaannya yaitu pada berat-beratnya juga nah untuk SRAM Red sendiri mempunyai teknologi yaitu untuk semua sprocketnya jadi satu jadi gak seperti yang ini ini ada masih bisa pisah-pisah untuk instalasinya nah untuk SRAM Red itu dia jadi satu itu mereka punya teknologi karena kalau dijadiin satu itu bisa lebih ringan lagi jadi mereka benar-benar mengejar keentengan dan juga kalau yang SRAM Force ini lebih standar lah jadi gak jadi satu jadi perbedaan gramnya itu bisa sampai 50 gram lebih berat yang tipe SRAM Force ini oke guys secara overall itu ya tadi perbedaan yang ada antara SRAM Force dan juga SRAM Red AXS ini untuk feature-feature-nya dan feel-nya menurut gue sama nah untuk perpindahan giginya misalnya ini sama aja seperti SRAM Red jadi kalau kiri itu dia naik sedangkan untuk kanan itu turun jadi bedanya dengan groupset yang lain kayak Kampanyolo dan Dura S itu disitu jadi kalau misalnya kalian mau turunkan gigi kalian klik yang kanan kalau mau naikkan gigi klik yang kiri nah sedangkan untuk naikin chandering depan kalian bisa gunakan kedua tuas di shifting kalian kalian tekan bersamaan itu akan naik ke atas nah sama aja ya seperti SRAM Red AXS untuk perpindahan shiftingnya jadi kalau kalian mau ganti group rate ke SRAM mungkin SRAM Force ini juga pilihan yang sangat bagus sekali sudah cukup banget karena perbedaannya lumayan ya untuk harganya antara SRAM Red dan SRAM Force jadi untuk kalian yang mau ganti ini sudah top banget so mungkin itu aja perbedaan yang gue temuin antara SRAM Red dan juga SRAM Force yang AXS ini mungkin kalian punya pendapat lain atau gue lupa mention sesuatu mengenai perbedaan ini kalian bisa tulis aja komen kalian di bawah biar kita saling berbagi dan juga kalau kalian punya ide-ide untuk video kita selanjutnya kalian juga boleh tulis ide kalian siapa tahu kita bisa buatkan video untuk kalian nah untuk kalian yang juga suka mengenai review sepeda seperti ini review sepeda antara groupset atau bentuk-bentuk sepeda nah kalau misalnya kalian suka kita akan perbanyak video mengenai review sepeda kali ini dan juga gue mau ingetin lagi untuk kalian cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang gue bagikan disana biar kita sama-sama belajar mengenai sepeda nah oke guys segitu dulu video kali ini semoga video kali ini berguna buat kalian ada hal yang kalian pelajari if you like this video guys jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share ke teman-teman sepeda biar kita sama-sama belajar karena dukungan kalian guys membuat kita lebih kreatif lagi so see you! terima kasih terima kasih